Duse-Mu Duse-Mu Dalam seri yang lalu Kita telah belajar mengenai Pernikahan dan Perceraian Yang ayatnya kita ambil Dari Matias Pasal 5 Kita mempelajari Matias Pasal 5 Ayat 31 Dan 32 Dan itu berkait dengan Kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Berbicara tentang Persimah Sekarang kita akan Berbicara pada ayat yang Ke 33 Matias 5 ayat 33 Sampai Ayat yang ke 37 Kamu telah mendengar Pula yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan bersumpah Palsu Melainkan peganglah Sumpahmu di depan Tuhan Tetapi aku berkata Kepadamu Janganlah sekali-kali Bersumpah Baik Demi langit Karena langit adalah Tahta Allah Maupun demi bumi Karena bumi adalah Tumpuan kakinya Ataupun demi Yerusalem Karena Yerusalem Adalah kota Raja Besar Janganlah juga Engkau bersumpah Demi kepalamu Karena engkau Tidak berkuasa Memutihkan Atau menghilangkan Selera rambutmu pun Jika iya Tidaklah kamu katakan Iya Jika tidak Tidaklah kamu katakan Tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Sejahat Saudara Ada beberapa Ayat dalam Perjanjian lama Yang sumbernya Tentunya Dari hukum Dari hukum Sepuluh Yang melarang Orang untuk Bersumpah Dan ini terkait dengan Larangan untuk Bersaksi dusta Coba kita baca Di dalam Hukum 10 Dari keluaran 20 ayat 16 Jangan mengucapkan Saksi dusta Tentang sesamamu Jangan mengucapkan Saksi dusta Tentang sesamamu Dan itu kita baca Pula di dalam Imamat 19 ayat 12 Yang senada Perintah yang senada Janganlah kamu Bersumpah dusta Demi namaku Supaya engkau Jangan melanggar Kekudusan Nama Allahmu Akulah Tuhan Kita baca juga Bilangan 30 ayat 2 Apabila seorang Laki-laki Bernazar Atau bersumpah Bersumpah Kepada Tuhan Sehingga ia Mengikat dirinya Kepada suatu janji Maka janganlah ia Melanggar perkataannya itu Haruslah ia Berbuat tepat Seperti yang Dijakkan Demikian juga kita baca Dalam ulangan Pasal yang ke 23 Ayat 21 Pulangan Pasal 23 Ayat 21 Apabila Engkau Bernasar Kepada Tuhan Alamu Janganlah Engkau Menunda-nunda Memenuhinya Sebab Tentulah Tuhan Alamu Akan Menuntutnya Daripadamu Sehingga Hal itu Menjadi Dosa Bagi Jadi Ayat ini Berbicara Tentang Dosa Dengan Lidah Yang salah satunya adalah Sumpah Yang salah satunya adalah Bersaksi Yang lain adalah bersaksi Ini terkait ya Bersumpah dan menyaksikan sesuatu Yang ditekankan disininya adalah Jangan bersumpah dusta Atau bersaksi dusta Atau bersumpah palsu Atau bersaksi palsu Mengapa demikian Sumpah itu Adalah Suatu bentuk Untuk Meyakinkan Orang lain Akan Apa Yang akan Dipegang Atau Yang akan Dilakukan oleh Orang itu Nah sering Kadang-kadang Mengapa dikatakan Sumpah palsu Atau Saksi dusta Atau Sumpah dusta Sering Di dalam kehidupan Orang Yang sebenarnya Tidak niat Akan menepati Janjinya itu Pada orang lain Yang sebenarnya Di dalam hatinya Tidak ada niat Untuk berbuat Jujur Pada orang lain Dan sebenarnya Ingin menipu Orang itu Dia menggunakan Sumpah Biasanya Dengan nama Yang lebih tinggi Dari dirinya Terus Timur Allah Demi Allah Orang yang Banyak sumpah Itu biasanya Orang yang Tidak jujur Orang yang Tidak bisa Dipercaya Karena memang Kalau memang Jujur Ngapain Harus Sumpah-sumpah Ya Aku mau Lakukan Ya Lakukan aja Kenapa Harus Sumpah Kenapa Harus Menyakitkan Pada orang lain Makanya Dikatakan Dalap Antini Jangan Bersumpah Palsu Ya Karena Sumpah-sumpah Isinya Palsu Mereka Menggunakan Nama Allah Dengan Sembrono Demi Allah Padahal Memang menipu Tuhan-Tuhan Temannya Demi Tuhan Orang yang Demikian ini Sama Sama dengan Menggunakan Nama Tuhan Dengan sia-sia Menggunakan Nama Tuhan Untuk Mengelabui Orang lain Akan Ketidakjujurnya Dengan Indahnya Demikian juga Saksi Dosta Menyaksikan Tentang Sosuatu Yang Tidak Benar Di pengadilan Memangnya Makanya kalau saksi doksa di pengadilan juga bisa Kalau ketahuan dia bisa dihukum juga Karena mengatakan sesuatu yang tidak benar Nah Kristus mengendaki Orang-orang yang menjadi pengikutnya Untuk meninggalkan doksa ini Karena doksa ini adalah termasuk daripada sifat dari manusia lama Manusia yang belum diperbarui Manusia yang belum mengalami kelahiran baru dalam dirinya Sehingga hidup di dalam sifat-sifat kedagingannya sendiri Makanya dikatakan di dalam episode pasal 4 kita baca saudara Di dalam episode pasal 4 kita baca demikian Episode pasal 4 kita baca ayatnya 25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar Ketika kita menggosipkan orang Dan berkata tidak benar tentang orang itu Itu termasuk juga saksi dusta Makanya dikatakan di sini Hati-hati Ketika kamu mengatakan pada orang yang tidak benar tentang orang itu Itu saksi dusta Karena kita berbohongkan Orang yang tidak melakukan gitu kita omongan pada orang lain begitu Padahal orang itu tidak melakukan gitu Ini satu kebohongan Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus Oleh orang yang sudah mengalami pembaruan di dalam Kristus Kita baca dalam kolose juga Kolose pasalnya yang ke Dua Coba kita lihat ya Kolose pasal dua Ayatnya Atau pasal tiga Atau pasal dua Kita lihat Kolose pasal tiga Ayat sembilan sampai sepuluh Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan Nah Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan Berarti kalau begitu mendustai dan berdustai Berbohong menggunakan lidah secara tidak benar Itu termasuk dalam ranah kehidupan lama Kehidupannya diperbarui Ya belum diperbarui Nah kehidupan lama itu punya kelakuan-kelakuan ya Salah satunya berbohong, berdustai, berkata tidak benar Dan macam-macam bersumpah tidak benar Ini adalah kehidupan lama itu Makanya dikatakan ayat yang sepuluh Mulai baca lagi ayat sembilan sepuluh Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbarui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar halinya Kita sebagai orang Kristen Apalagi dalam acara ortodoks Tujuan kita adalah kembali Menuju kepada keadaan kita Seperti kita awalnya diciptakannya itu Menurut gambar dan rupa Allah Dan kita dikembalikan ke sana Di dalam Kristus Akhirnya mencapai teosis Mencapai pemuliaan Pengilahian di dalam Kristus Nah proses ke sana ini salah satunya adalah Melawan manusia lama dalam kita Dan mengizinkan roh kudus untuk memunculkan manusia baru Yang salah satunya adalah kejujuran Dan bukan dusta Itulah sebabnya maka ketika dikatakan disini Jangan bersumpah palsu Melainkan peganglah sumpahmu Di depan Tuhan Jadi ketika seseorang berjanji pada seseorang Atau bersumpah pada seseorang Itu sumpahnya ada di depan Tuhan Apalagi kalau mengatakan Demi Allah Beberapa yang kita dengar dalam masyarakat Demi Tuhan Berarti dia menggunakan nama Tuhan Sebagai sesuatu Untuk meyakinkan orang lain Berarti nanti tanggung jawab kita kepada Tuhan Karena namanya kita gunakan secara sese Seperti itu Kita gunakan namanya untuk meyakinkan pada orang lain Padahal kita berbuat jahat Menjahati orang itu Dan juga menjahati diri kita sendiri Karena pada akhirnya Kita akan mendapatkan Apa Balasan dari Tuhan Ya hukuman lah Karena namanya digunakan dengan sese Selanjutnya Tetapi Oke Kalau di zaman dulu Dalam perjanjian lama dikatakan Kamu Ayat 33 tadi Kamu telah mendengar Yang diberikan pada nenek moyang kita Nenek moyang siapa? Nenek moyang Israel Dalam perjanjian lama Telah didengar Gitu bunyinya Tetapi Kristus memberikan yang lebih kontras lagi Tetapi aku berkata kepadamu Oke itu dikatakan dulu Kalau aku katakan Lebih jauh lagi Janganlah sekali-kali bersumpah Gampang saja orang bersumpah Tapi Kristus mengajarkan Kalau kita tidak berniat Untuk memenuhi sumpah itu Jangan bersumpah Jadi bukan masalah Boleh atau tidaknya bersumpah Masalahnya Kalau memang tidak niat Untuk memenuhi Apa yang kita katakan Dan kita memang Secara tahu kita tidak jujur Hentikan itu Jangan meyakinkan orang lain Dengan melakukan sumpah Dengan melakukan Macem-macem itu Janji ini, janji itu Karena lidah ini Memang tempatnya Macem-macem dosa Tempat fitnah Tempat kebohongan Tempat gosip Sumbernya Macem-macem Saya ingin dikatakan Ini maksudnya Bukan hanya masalah Bersumpah sebenarnya Tapi intinya adalah Jangan menggunakan lidahmu Untuk melakukan dosa Salah satunya sumpah ini Boleh karena itu dijelaskan Di dalam Yakubus pasal tiga Di dalam kitab Yakubus Pasalnya yang ketiga Dikatakan oleh kitab suci Demikian Yakubus pasalnya yang ketiga Kita baca dari Ayat satu saja Bukan-bukan Mulai ayat yang kedua Oke Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan Seluruh tubuhnya Maksudnya kalau kita Bahwa kita tidak pernah berdusta Tidak bersalah dalam perkataannya Berarti kita orang betul-betul dapat mengendalikan Mengendalikan hati kita Menggunakan lidah ini Nah dikatakan Ini orang sempurna Kalau lidahnya yang Makanya ada nyanyian kan Saya ingin Benyamin C.S. Julungatakan Memang lidah tak bertulang Tapi lidah bebek bertulang Kalau lidah Bebek bertulang pun Yang tidak bisa ngomong Manusia lidahnya bertulang itu Gambarannya memilu lidah itu Sangat lentur Untuk melakukan kata-kata Yang seharusnya Dan sangat sulit Untuk dikendalikan Masalahnya bukan lidahnya Masalahnya Pengendalian dalam pikiran Dan pengendalian dalam emosi Dan pengendalian dalam keindah Yang memunculkan kata-kata Dari lidah tadi Nah kalau orang bisa Mengendalikan seperti itu Katanya manusia sempurna Yang juga bisa mengendalikan Tubuh-tubuh yang lain Bagian yang lain dari tubuh Gitu kan A3 Kita mengenakan kekang Pada mulut kuda Sehingga ia menuruti Kehendak kita Dengan jalan demikian Kita dapat juga Mengendalikan seluruh tubuh Lebih mudah sih Mengendalikan mulutnya kuda Ya ini binata Dia tidak punya Gendak bebas Dalam artian Tidak mempunyai Intelat Untuk melakukan Sesuatu Yang bermoral Atau tidak bermoral Ya lebih mudah Ini dikendalikan Dengan kekang gitu Kalau mulut kuda Sehingga mengikuti Gendak kita Kita bisa mengendalikan Mulut kuda Namun Ayat 4 Dan lihat saja Kapal-kapal Walaupun amat besar Dan digerakkan oleh Angin keras Namun dapat Dikendalikan oleh Kemudi yang amat kecil Menurut kehendak Juga mudah Nah kapal itu Ada kemudian Yang akan dibawa Di belakang Untuk jalan ke sana Jalan ke sana Itu melalui Kemudi Dan kemudian itu kecil Kuda juga Kita ada Ada sesuatu yang kecil Yang dapat pengekangnya Yaitu tali lesnya Kuda Nah kapal Ada kemudiannya Maksudnya apa ini Ayat 4 Ayat 5 Demikian juga lidah Walaupun Sesuatu anggota kecil Dari tubuh Namun dapat Memegahkan perkara Perkara Nah itu Maksudnya Seperti les itu Dapat mengendalikan kuda Seperti kemudi Itu dapat menganggalkan Mengendalikan kapal Yang lebih besar Dari kemudi itu Demikianlah lidah ini Lidah ini Benda yang paling kecil Dari tubuh Dalam tubuh kita Ya Demikian juga lidah Walaupun Suatu anggota Kecil Dari tubuh Namun Dapat memegahkan Perkara-perkara Yang besar Ya kan Dengan lidah Kita Menyakiti Sesama kita Dengan lidah Kita dapat Menjatuhkan Nama Sesama kita Dengan lidah Kita dapat Membunuh orang Kalau ada demo Demo gitu ya Demo buahnya Orang matahal Jatuhkan dia Jatuhkan dia Lidah ini Yang akan membuat Orang yang dikatakan Jatuh juga Dengan peristiwa Dia jatuh Dia jatuh Karena lidah-lidah ini Yang menyuarakan Nah demikian Ingat Waktunya Yesus Dia disalibkan Karena orang-orang Farisi Menggerakkan Memprovokasi Para pemimpin Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Akhirnya Pontius Pilatus Ketakutan Membiarkan dia Untuk diserahkan Dan disalibkan Makanya Lidah ini Berbahaya Sekali Keliatannya Manis Kadang-kadang Tapi sangat Membahayakan Dengan lidah Kita dapat Menghidupkan Seseorang Memberikan kehidupan Seseorang Kita puji Kita apa ya Tapi dengan lidah Kita dapat Menjatuhkan Dan membunuh Seseorang Oleh karena itu Kita harus Hati-hati Menggunakan Lidah Ya Selanjutnya Demikian Ayat 5 tadi Demikian juga Lidah Walaupun Suatu anggota Kecil Dari tubuh Namun Dapat Memegahkan Perkara-perkara Yang besar Lihatlah Betapapun Kecilnya Api Ia dapat Membakar Hutan Yang besar Kadang-kadang Orang sembrono Merokok Dibuang Di hutan Seluruh Hutan Kebakaran Ini maksudnya Apa? Maksudnya Kalau api Kecil saja Bisa membakar Hutan Kata-katamu Yang kecil Pernah Sati-hati Ini bisa Menghancurkan Manusia Ini bisa Memberikan Apa ya Bisa Menghimbau Manusia Dan Macam-macam Dengan Kata-kata Kita Menghancurkan Bersama Kita Dengan Kata-kata Kita Menghimbau Sesama Kita Dan Mendangun Sesama Kita Memberikan Pada Sesama Kita Himbuan Himbuan Untuk Punya Harapan Erno Lidah pun Adalah Api Ya itu Lidah juga Api Seperti api Kecil Dapat Membakar Lidah pun Begitu Coba kita Fitnah Teman kita Satu sama lain Keluarga kita Fitnah Satu sama lain Suami Diatukan Gini Kepada Sestri Diatukan Begini Peranglah Terjadi Dalam Keluarga itu Bukan Lidah Seseorang Makanya Hati-hati Jangan Jadi Pemfitnah Jangan Jadi Pembohong Jangan Jadi Macam-macam Lidah ini Karena Kita Dapat Menghancurkan Orang Dapat Menghidupkan Orang Dengan Lidah Juga Maka Dikatakan Selanjutnya Hitam itu Ia merupakan Suatu dunia Kejahatan Ia merupakan Suatu dunia Kejahatan Bukan Dari situ Munculnya Segala Macam Kesombongan Congkak Membanggakan Diri Arogansi Fitnah Gossip Dan Macam-macam Mulut Berasal dari Dain Suatu dunia Kejahatan Dan Mengambil Tempat Di antara Anggota-anggota Tubuh kita Sebagai Sesuatu Yang dapat Menudai Suhu Iya Dalam Pepatah Orang Jawa Ada kata-kata Ajinin Diri Sokolati Kehormatan Seseorang Terletak Pada Lidahnya Kehormatan Diri Harga Diri Seseorang Itu Terletak Pada Lidahnya Bagaimana Kita Bercara Bagaimana Kita Mempersentakan Diri Kita Dengan Kata-kata Kita Dapat Dipercaya Atau Tidak Kata-kata Kita Di Sulit Letak Kehormatan Kita Ya Maka Dikatakan Anggota Tubuh kita Sebagai Sesuatu Yang dapat Menudai Seluruh Tubuh Orang Orang Dipercaya Karena Kejujurannya Bukan Orang Disenengi Karena Apa yang Dikatakan Bukan Kalau Perkatanya Benar Gitu Kalau Kata-katanya Manis Menjebak Dan Mengancur Orang Lani Dijauhi Orang Menakutkan Orang Contohnya Yesus Roda Kehidupannya Dinyalakan oleh Lidahnya Banyak orang Sehingga Roda kehidupannya Terbalik Terjungkal Dia Disalibkan Dan ini Banyak Di dalam Dunia Politik Lidah Hoax Hoax Semua Yang kita Lihat Di Youtube Di mana-mana Sekarang Ada Hoax Orang Cerita Bohong Memfitnah Itu Untuk Mendapatkan Keinginannya Dan Lidah Itu Pun Dapat Apa Katanya Disini Dapat Menyalakan Roda Kehidupan Lidah Tadinya Kita Tidak Ada Apa-apa Di rumah Tangga Mamanya Ada Tetangga Datang Atau Teman Datang Lidahnya Diputar Putar Untuk Membuat Fitnah Suaminya Dipitnah Menyalakan Kemarahan Satu Daman Lain Dan Terbakar Rumah Tadinya Dan Hancur Hidupan Orang Suka Begitu Dinyalakan Rumah Kedudu Melalui Kata-kata Dan Lidah Yang Diucapan Oleh Orang Terus kan Sedang Yang Sendiri Dinyalakan Oleh Api Nah Ini Bahayanya Ternyata Hawa Namsu Ini Nyala Dari Nyalan Api Neraka Itu Sendiri Dari Iblis Kata-kata Yang Dicapkan Tidak Benar Mempitnah Menggosipkan Macam Macam Memprovokasi Yang Menghancurkan Kehidupan Orang Lain Ternyata Itu Dinyalakan Api Neraka Itu Dari Iblis Karena Kita Memberi Tempat Pada Iblis Dengan Kita Membiarkan Lidah Kita Menjulur Kesana Kemari Untuk Menghancurkan Orang Kita Membiarkan Memberi Tempat Pada Iblis Coba Baca Di Dalam Bawa Iblis Itu Bisa Masuk Kalau Kita Memberi Tempat Efes 4 E27 E26 E27 Apabila Kamu Menjadi Marah Janganlah Kamu Berbuat Dosa Janganlah Matahari Terbenam Sebelum Padam Amarah Dan Janganlah Beri Kesempatan Kepada Iblis Coba Kalau Kita Lihat Dalam Tersumban Bahasa Inggris Tiga Tangan Begini E27 Begini No Be Angry And Do Not Seem Marah Lah Tapi Jangan Berdosa Do Not Let The Sun Go Down On Your Rath Jangan Biarkan Matahari Sampai Terbenam Di Dalam Kemara Itu Nor Ataupun Give Place To The Memberi Tempat Pada Iblis Jadi Kita Yang Beri Tempat Kemudian Kesempatan Tempat Tempat Di Hati Hati Itu Bisa Ditempat Oleh Iblis Dan Iblis Dapat Memprovokasi Hati Ini Menggunakan Lidah Kita Untuk Melakukan Dosa Dosa Yang Ada Di Dalam Di Dalam Rasul Pasal Tiga Tiga Pasal Empat Ayat Tiga Mereka Ditangkap Oh Mereka Ditangkap Kisah Rasul Pasalnya Yang Ke Kisah Rasul Pasalnya Yang Ke Lima Ayat Ayat Yang Ketiga Tetapi Petrus Berkata Ananias Mengapa Hatimu Dikuasai Iblis Ternyata Iblis Bisa Menguasai Hati Kalau Kalau Kita Beri Tempat Makanya Jangan Beri Tempat Pada Iblis Untuk Memprovokasi Mulut Kita Hati Kita Emosi Kita Sehingga Menggunakan Lidah Kita Untuk Berkata Kata Yang Tidak Benar Kembali Binatang Binatang Menjala Dan Binatang Binatang Laut Dapat Dijinakan Dan Telah Dijinakan Oleh Sifat Manusia Binatang Pun Macam Binatang Dijinakan Oleh Manusia Manusia Dapat Menjinakan Itu Tapi Menjinakan Lidah Tidak Semudah Itu Oleh Karena Itu Banyaknya Terjadi Pemberontahan Politik Dan Kehidupan Kejaduan Kejaduan Dan Kejaduan Hidup Orang Lain Yang Dilakukan Fitnah Ini Pembohongan Kebohongan Ini Karena Manusia Tidak Dapat Mengendalikan Lidah Begitu Liarnya Lidah Ayat Yang Kedelapan Tetapi Tidak Seorang Pun Yang Berkuasa Menjinakan Lidah Bermasuk Kita Tanpa Sadar Kita Bisa Menjelekan Orang Tanpa Sadar Kita Menjatuhkan Orang Tanpa Sadar Kita Mengatakan Halal Yang Tidak Terus Ia Adalah Sesuatu Yang Buas Yang Tak Terkuasai Dan Penuh Racun Yang Memat Tetulah Hati-hatilah Dengan Lidah Kita Tetapi Seorang Pun Tidak Seorang Pun Yang Berkuasa Menjinakkan Lidah Ia Adalah Sesuatu Yang Buas Yang Tak Terkuasai Dan Penuh Racun Yang Matikan Iya Orang Menggunakan Lidah Sana Sini Untuk Menipu Orang Untuk Menjelekan Orang Untuk Membitnah Orang Ini Orang Betul-betul Tidak Pesan Mengendalikan Hatinya Dan Itu Dikendalikan Oleh Hapin Raka Oleh Iblis Terus Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Bapak Kita Dan Dengan Lidah Kita Memutuk Manusia Yang Diciptakan Menurut Rupa Sering Kita Lihat Orang Yang Salah Keliatannya Beragama Melakukan Ibadah Tapi Ketika Dia Berkorpor Ucapannya Menyakitkan Ucapannya Menghancurkan Ucapannya Menjelekkan Kadang-kadang kita Bingung Orang Beda-beda Kok bisa Bikin Tuhan Kita mengatakan Bisa Dengan lidah Yang sama Orang itu Memuji Tuhan Tapi Juga Mengutuk Manusia Kita Lihat Di Youtube Itu kan Yang Kelihatannya Orang Salah Orang Beribadah Kok Gitu Sehingga Kita Membuat Bertanya-tanya Tapi Memang Alkitab Mengatakan Ada Orang Begitu Terus Dari Mulut Yang Satu Keluar Berkat Dan Kutub Hal Ini Saudara-saudaraku Tidak Boleh Demikian Terjadi Seharusnya Tidak Gitu Sih Kalau Orang Beribadah Benar Terutama Kita Orang Kristen Ingat Menyulurnya Lidah Semburan Lidah Kemana-mana Yang Menyakitkan Orang Orang Itu Pertama Dari Neraka Rata Bibi Katakan Pengaruh Neraka Pengaruh Iblis Tapi Juga Itu Bagian Dari Manusia Lama Kalau Kita Memang Sudah Di Berbaru Dalam Kristus Kita Harus Hati-hati Menggunakan Lidah Kita Secara Umum Supaya Tidak Menghancurkan Kehidupan Orang Lain Terus Adakah Sumber Memancarkan Air Tawar Dan Air Pahit Dari Mata Air Yang Sama Seharusnya Tidak Gitu Berarti Kalau Gitu Yang Terpancar Keluar Dari Mulut Tergantung Sumbernya Dalam Hati Apa Yang Diucapkan Mulut Keluar Dari Dari Hati Kita Baca Matius 12 37 Matius Pasal 12 Ayat Yang Yang Ketiga 7 Tidak Ketika Kerana Menurut Menurut Ucapan Mujur Engkau Akan Dibenarkan Dan Menurut Ucapan Mujur Pula Engkau Akan Dibukum Oke Coba Kita Baca Mulai Ayat Yang Yang 5 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat Berarti kalau begitu Apa yang dikeluarkan orang dari mulutnya itu keluar dari perbendaharaan batinnya Kalau itu orang baik, yang keluar ya baik dari mulutnya Tetapi kalau yang keluar mulut itu menyakitkan orang, memprovokasi orang, membuat pernyataan-pernyataan yang jahat tentang orang Berarti pembaraan hatinya pembaraan perbendahan hati yang jahat Makanya yang jadi masalahnya bukan masalah lidahnya Hatinya harus kembali kepada akar Yesus selalu bukan berbicara kepada gejala Tetapi berbicara kepada akar Hatinya ini Harus betul-betul diperbarui Ayat yang ke-12 dari Yakubus 3 Saudara-saudaraku Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asing tidak dapat mengeluarkan air tawar Berarti apa yang keluar dari mulut memang tergantung sumbernya tadi Pohon zaitun tidak bisa mengeluarkan buah apa tadi? Buah ara Buah ara Dan pohon anggur tidak dapat mengeluarkan buah apa? Pohon ara Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Terus Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Iya Tidak bisa Tergantung pada dasarnya Dasar yang ada pada pohon Kalau anggur, yang keluarnya anggur Kalau orang jahat, yang keluar mulutnya jahat terus Gitu loh Kalau orang baik, yang keluar adalah baik Kata-kata kekudusan Kata-kata penghiburan Kata-kata penuh kasih Dan macam-macam Ketika orang itu kotor pikirannya Yang keluar juga kata-kata kotor Coba kita baca dari episode 4.29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu Supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia Nah itu Kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain Kata-kata kita menjadi kasih karunia bagi orang lain Tergantung apa yang dalam hati kita Kalau hati kita ini kotor Dan tidak bisa mengeluarkan itu Yang keluar ya kotor Nah makanya pertobatan itu penting Dipotong dari akar Supaya yang keluar Dari mulut Itu sesuatu yang membawa berkah bagi orang lain Membawa kasih karunia kepada orang lain Kita baca juga episode 5 dan 4 Demikian juga perkataan yang kotor Yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Hati harus diisi itu Makanya di dalam Sekali lagi dalam Youtube itu Ada orang tokoh agama Tetapi Yang di ucapkan itu Sumpah serapat dan cacimaki Kata-kata umpatan Kalau orang Jabir mengatakan Misoh-misoh gitu loh Mengaruhkan kata-kata umpatan Pada Lawan yang dianggap Lawannya dia Saya tidak tahu Apakah tidak malu Dengan Artibut-atribut keagamaan Yang mereka gunakan Demikian juga kita orang Kristen Bukan tidak mungkin Kita pun begitu Kita punya atribut-atribut keagamaan Tetapi Mulutnya isinya Sampah Mulutnya isinya Kekotoran Jadi masalah Sumpah Saksi Dusta Sumpah Palsu Ini terkait dengan Dosa-dosa lidah yang lain Ini bukan satu-satunya Dosa yang muncul Dari Lidah kita Makanya kembali Kepada Matius 5 Matius 5 Ayat yang Ketiga Tetapi aku berkata Kepadamu Jalanlah sekali-kali Bersumpah Baik demi langit Karena langit adalah Tahta Allah Apapun yang kamu Sumpahi Itu akhirnya Menyangkut pada Yang Maha Kuasa Dan kau akan Bertanggung jawab Apa yang Atas apa yang kau ucapkan Itu sebab Engkau menggunakan Nama yang Maha Kuasa Makanya dikatakan Apapun yang kau ucapkan Nanti kita akan Mempertanggung jawabannya Di hari penghagi Penghakiman Bacalah di 2 Matius 12 Ayat yang 36 Tadi Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap kata Sia-sia Yang mengucapkan Orang Harus dipertanggung jawabkannya Pada hari penghakiman Ya Harus dipertanggung jawabkan Apapun yang kita ucapkan Harus dipertanggung jawabkan Kembali kepada Matius Pasal Maupun demi bumi Karena bumi adalah Tumpuan kakinya Ataupun demi Yerusalem Karena Yerusalem adalah Kota Raja Besar Karena disana ada Baik Talah kan Pada waktu Yesus berbicara ini Kan disana ada Baik Talah Artinya Sumpah apapun Yang kamu lakukan Demi langit Demi bumi Demi Yerusalem Semuanya itu Akan tercatat Di hadapan Allah Artinya itu Menyangkut Namanya Allah Gitu loh Karena pada akhirnya Sumpahmu itu Sumpah kepada Tuhan Makanya dikatakan Ayat 33 tadi Dari Matius 5 Kamu telah mendengar pula Yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan bersumpah Palsu Melainkan Peganglah Sumpahmu Di depan Di depan Tuhan Saudara Menggunakan Sumpah Untuk membohongi Teman-teman Saudara Saudara Mendapatkan sedikit Tetapi akan mendapatkan Pengadilan yang baik Karena nama Tuhan Yang disana Kau sudah lakukan Mungkin saudara mana maksud tertentu Untuk memeniput saudara Dengan sumpah Sedikit dengan saudara Banyak Mungkin berapa Berapa juta gitu ya Tapi ingat Penghakiman menantikan saudara Karena Pada akhirnya Bukan bendanya itu Nama siapa Apapun yang anda gunakan Untuk sumpah Pada akhirnya Terkait dengan Tuhan sendiri Yang namanya Engkau gunakan Dengan sia-sia Baik langit Baik bumi Baik Yerusalem Bahkan Ayat 36 Janganlah juga Engkau bersumpah Demi kepalamu Karena engkau Tidak berkuasa Memutihkannya Atau Menghitamkan Sehelai rambutku Yang bisa memutihkan Dan menghitamkan Siapa Tuhan Sekali lagi Bahkan Bersumpah Demi rambutnya sendiri Itu loh Kepalanya sendiri Itu kaitannya Dengan Tuhan Gitu loh Makanya jagalah Hati-hati mulut kita ini Jangan bersumpah Jangan Bersaksi dusta Jangan mempitnah Jangan apa-apa Menggunakan lidah Secara salah Karena itu Akan dipertanggungjawabkan Dari penang Ayat 37 Jika ya Hendaklah Kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah Kamu katakan tidak Ya itu Maksudnya Kristus gitu Jadilah jujur Kalau ya Luar dalam Sama Gak usah ingin Menipu orang lain Gitu loh Menggunakan Sumpah segala Supaya orang lain Yakin Oleh karena itu Orang yang kebanyakan Sumpah itu Kebanyakan orang bohong Karena dia Menyakinkan temannya Makanya Kalau saudara Punya teman Yang Senunya Bersumpah Sana sini Hati-hati Ini bukan orang Jujur Jauhi orang seperti itu Subah Nanti saudara sendiri Akan kena jebak Oleh sumpahnya dia Saudara sendiri Akan dibohong Orangnya Sebagai Maka Selanjutnya Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Jika ya Hendaklah Kamu katakan Ya Jika tidak Hendaklah Kamu katakan Tidak Luar dan dalam Harus sama Jujur Itulah Yang dikendaki Oleh Kristus Apa yang dikatakan Mulut Itu harus Keluar dari hati Yang Jujur Sebab Ketidakjujuran itu Datangnya dari Iblis Dari Naraka Tadi Sebab Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Jadi percuma Kalau di pengadilan Orang Kristian Tidak bersumpah Tapi berjanji Tapi di luar kehidupan Dia bohong Dia suka bohong Sama aja Jadi bukan hanya Sekedar Di Apa ya Dilembegakan Menjadi sumpah Kalau di pengadilan Orang Kristian Kan itu Tidak mau bersumpah Karena ayat ini Tapi maksudnya Bukan itu Bukan yang sekedar Tidak bersumpah Di pengadilan Tetapi di luar Hidupnya tetap Bohong Maksudnya Mari kita Jujur Dari dalam Mari kita Tidak menggunakan Lidah Untuk sesuatu Yang tidak benar Yang melibatkan Nama Tuhan Melalui sumpah Kita Jangan sampai Iblis Kita beri tempat Dalam hati kita Seperti yang dikatakan Dalam episode 4 A.27 Tadi Jangan sampai Kita beri Tempat Pada Iblis Dan jangan sampai Iblis Menguasai kita Hati kita Dengan jalan apa? Dengan jalan Kita biarkan Iblis itu Menginspirasi Kebohongan Di pikiran kita Menginspirasi Ketidakjujuran 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 Memprovokasi Hati dan pikiran Kita Untuk melakukan Kebohongan Dan tidak Jujur Entah itu Sumpah Entah itu Saksi Menyaksikan Yang dusta Entah itu Apapun Dosa lidah Harus dipotong Dari akarnya Katakan Aku Ingin Jujur Katakan Pada Dikita Aku Tidak Mau Mengeluarkan Sesuatu Apa Yang Tidak Sama Dengan Isi Hatiku Yang Sebenarnya Dengan Memberi Keyakinan Palsu Pada Orang Kalau Kita Melakukan Itu Iblis Yang Berkuasa Yang Dikatakan Kalau Iya Katakan Iya Jika Iya Indahlah Kamu Katakan Iya Jika Tidak Indahlah Kamu Katakan Tidak Apa Yang Lebih Daripada Itu Berasal Dari Seja Tidak Tuhan Menolong Kita Untuk Kita Makin Menyadari Bagaimana Hidup Baru Dalam Kristus Dengan Membuang Semua Sifat Sifat Lama Ini Drama Yang Terkait Dosa Lidah Terutama Yang Terkait Dengan Ucapan Ucapan Kita Dan Kata Kita Kata Kata Kita Kiranya Kata 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 Menjadi Berkat Dan Kiranya Kata 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 Menjadi Kasih Karunia Bagi Orang Tentang Sampai Sembuk Rasuah Kudus Amin Sampai Terima kasih.